Anang Hermansyah contohkan Fuji Utami alias Fuji amalkan doa ini sebelum beraktifitas di luar rumah. Seperti yang kita ketahui selegram Fujianti Utami Putri alias Fuji memiliki sisi religius yang acap kali membuat netizen terkagum-kagum. Tak hanya hafal ayat kursi di luar kepala, Putri Bung Suhaji Faisal ini juga mengamalkan doa khusus sebelum mengerjakan urusannya. Hal ini seperti yang terlihat melalui cuplikan vlog lawas kanal Youtube The Hermansyah yang diunggah ulang oleh akun TikTok Wonder Woman T25. Masya Allah. Don't judge a book from its cover, jangan menilai buku dari sampulnya. Itulah Fuji. Dari sini bisa kebaca uti masih melibatkan Allah dari semua hal di hidupnya. Dari hal yang sederhana aja dia mohon pertolongan Allah. Keterangan dalam video, dikutip pada Rabu 24 Juli 2024. Dalam cuplikan video tersebut, tampak momen lawas ketika Fuji sedang syuting video klip lagu Asanti berjudul Bayi Mantan bersama Tarik Halilintar. Sebelum melakukan sesi pengambilan video, Fuji melafalkan doa untuk memohon kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan urusannya. Allahumayasir walatu asir, ucap Fuji di lokasi take video sambil menangkupkan dua telapak tangan. Sebagai informasi, doa yang dibaca Fuji kala itu memiliki arti, Ya Allah, mudahkanlah dan janganlah engkau persulit. Usai melafalkan doa tersebut, Fuji juga terlihat mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan. Momen ini kini kembali menuai sorotan publik. Banyak netizen yang memuji Fuji. Namun, tak sedikit juga netizen yang menyanjung cara Haji Faisal dan Dewi Zuryati mendidik anak-anaknya, termasuk Fuji. Netizen menilai jika mertua mendiang Vanessa Angel ini memberikan ajaran tentang agama yang cukup untuk putra dan putrinya. Di keluarga Fuji emang aku akui kalau soal agama semua bagus. Meskipun sifatnya heboh petakilan ya emang itu sifat dia ramai orangnya, ujar netizen. Wow oma opa didik anaknya dengan baik, timpal netizen. Dibit bebet bobot keluarga Pak Faisal tidak diragukan lagi. Setidaknya selalu ingat Tuhan di setiap memulai aktivitas. Mulai makan aja uti selalu berdoa, imbuh netizen. Emang enggak salah sih? Dia emang asli didikan haji yang benar-benar haji, bukan haji-hajian menurut aku, tambah netizen. Sibuk opa oma tapi enggak lupa ajarin ilmu agama ke anak-anak? Komentar netizen lainnya lagi, selain itu desainer Ivan Gunawan memberikan klarifikasi soal tak menerima pesanan baju pernikahan Aliyah Masaid. Menanggapi santai, Ivan sekaligus menyematkan candaan dalam pernyataannya. Diakui Ivan, dirinya tidak diminta untuk mendesain baju pernikahan Aliyah. Ditawarin juga kagak, jawab Ivan polos, dikutip dari Youtube Trans TV Official, Rabu, 24 Juli 2024. Ivan lantas menyebut nama mantan kekasih Tarik Halilintar, Fuji sebagai bahan bercandaan. Ditawarin juga enggak, diminta tolong juga enggak. Saya teleponan sama Fuji tiap hari juga enggak, lanjutnya. Yang saya tahu cuma Tarik itu haji umur 2 bulan, ucapnya berkelakar, disambut gelap tawa teman-temannya host pagi-pagi ambiar, pria yang pernah dekat dengan Ayu.